Assalamualaikum teman-teman gimana kabarnya sehat-sehat selalu ya Nah di video kali ini kita bakalan coba tutorialin cara transfer BCA mobile ke bank mandiri teman-teman kebetulan disini saya sudah ada itu mobile banking mandiri jadi langsung tutorialin bisa cek saldonya langsung ya Nah teman-teman yang pertama silahkan kalian masuk ke BCA mobile yang pertama teman-teman kita harus klik di bagian ini ya teran M transfer setelah itu nanti di bagian topik daftar transfer ini kalian klik di bagian antar bank teman-teman nah jika sudah nanti kalian pilih banknya terlebih dahulu ya Nah sampai disini nanti teman-teman pilih saja yaitu bank tujuan terlebih dahulu sebelum memasukkan rekening teman-teman nah disini saya bakalan cari yaitu bank mandiri teman-teman ya disini yaitu mandiri kemudian nomor rekening tujuan nanti teman-teman bisa masukkan disini Oke jika sudah kalian bisa klik di bagian send nah teman-teman jika nomor rekening ini sudah sesuai dengan atas namanya kalian bisa klik di bagian Oke sampai disini kita masukkan pin mbc-nya terlebih dahulu dan oke nomor rekening tujuan bank lain berhasil didaftarkan nah setelah itu nanti teman-teman bisa langsung transfer di bagian sini ya transfer antar bank kemudian teman-teman disini pilih pilih banknya kalian cari yaitu bank tujuannya yaitu mandiri ya kemudian ke rekening tujuan jadi kita pilih nah teman-teman yaitu nomor rekening yang sudah kita daftarkan maka akan ada di baris bagian bank mandiri ini ya Nah jika sudah nanti teman-teman bisa masukkan nominalnya kemudian disini kalian bisa pilih layanan transfer nah agar mengirit biaya admin gunakan bypass yaitu biaya admin 2500 dibandingkan real time online yaitu 6500 Oke kemudian di bagian berita ini bisa kalian lewati tujuan transaksi bisa kalian klik yaitu terserah kalian apakah investasi pemindahan dana ataupun lainnya ya setelah itu nanti teman-teman klik di bagian sen Oke teman-teman seperti ini keterangannya ya yaitu nominal transfer Rp20.000 biaya admin menggunakan bypass yaitu 2500 klik di bagian oke nah kemudian langsung kita klik di bagian mpin teman-teman nah jika sudah klik di bagian oke ya teman-teman disini m transfer berhasil tanggal sesekian bulan sekian dan juga jam sekian teman-teman ke rekening tujuan yaitu senilai Rp20.000 biaya admin 2500 nah teman-teman jika kalian ingin mengirim bukti transfer kalian bisa cek di bagian inbox setelah itu kalian bisa lihat di bagian inbox ini ya kalian bisa screenshot teman-teman nah setelah itu kalian bisa cek terlebih dahulu jika kalian transfer ke rekening sendiri ya dan oke teman-teman disini penambahan saldo ataupun saldonya sudah bertambah ya teman-teman Oke sampai disini saja tutorialnya cara transfer BCA mobile ke rekening mandiri ataupun ke bank mandiri teman-teman semoga video ini menginformasikan jika masih ada pertanyaan silahkan kalian komentar aja dibawah teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati